Intro Assalamualaikum Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Buah memang kaya akan manfaat dan juga menyehatkan tubuh Nah, ada beberapa buah yang menawarkan manfaatnya yaitu mampu meredakan tekanan darah tinggi Tekanan darah tinggi adalah kondisi yang perlu kita waspadai karena bisa memicu berbagai penyakit serius Salah satu cara untuk mewaspadai atau mengatasinya adalah dengan memperhatikan pola makan kita Ada beberapa buah yang bisa kita konsumsi untuk membantu meredakan dan juga mencegah tekanan darah tinggi Lalu buah apa saja yang bisa kita konsumsi untuk meredakan darah tinggi tersebut Yang pertama, yaitu buah alpukat Tidak hanya bisa kita jadikan sebagai sumber lemak yang baik ya bagi tubuh kita Melainkan jus alpukat juga sangat baik untuk penurun darah tinggi Alpukat mengandung antioksidan, lemak baik, serat, vitamin C, vitamin B6, vitamin K, Asam pantotenat, polat, serta kalium yang sangat baik bagi penderita hipertensi Alpukat sudah sangat dikenal dan juga digemari oleh masyarakat Selain memiliki rasa yang enak dan juga tekstur yang lembut Alpukat memiliki banyak sekali manfaat Jenis mineral kalium di dalam alpukat sangat bermanfaat untuk membantu mengendalikan tekanan darah dan juga mencegah terjadinya tekanan darah tinggi Kalium juga sangat baik untuk membantu mengatur detak jantung kita agar tetap normal Yang kedua, yaitu buah belimbing Sama dengan alpukat, belimbing pun kaya akan kalium Salah satu mineral yang penting bagi tubuh kita Kalium sangat penting karena bisa menjaga fungsi otot kita tetap normal Selain itu, mineral ini juga memberikan efek untuk melemaskan dinding pembuluh darah kita sehingga pembuluh darah menjadi melebar Alinan darah yang melewati pembuluh darah akan menjadi lebih lancar sehingga tekanan darah bisa menurun Bagi penderita hipertensi, salah satu cara untuk menurunkan tekanan darahnya adalah dengan meningkatkan asupan kalium lewat makanan Salah satunya adalah lewat buah belimbing Selain dari kalium, manfaat belimbing bisa menurunkan tekanan darah tinggi juga kita dapatkan dari kandungan pektin di dalamnya Nah, pektin adalah jenis rat yang bisa membantu menjaga tekanan darah kita tetap normal Selain bisa menjaga tekanan darah dengan mengkonsumsi buah belimbing kita juga bisa membantu menurunkan resiko penyakit kardiopaskular Kenapa? Karena buah belimbing mengandung senyawa antioksidan Yang ketiga, yaitu buah mentimun Mentimun adalah buah yang kaya akan air sehingga memberikan rasa segar saat kita makan Mentimun mengandung potasium yang bermanfaat bisa membantu kita menurunkan tekanan darah tinggi Potasium ini tergolong sebagai elektrolit yang bisa membantu mengontrol jumlah sodium yang ada pada tubuh kita Melimpahnya asupan potasium yang ada pada mentimun bisa mencegah terjadinya penumpukan sodium di dalam tubuh kita dan tekanan darah pun akan bisa kita kontrol Selain itu, mentimun juga kaya akan cairan sehingga bisa membantu mencegah terjadinya dehidrasi pada tubuh kita Tidak hanya itu Mentimun juga bisa membantu memperlebar pembuluh darah kita yang akhirnya bisa mencegah naiknya tekanan darah dan juga menurunkan resiko penyakit jantung Selain mengkonsumsi tiga buah-buahan ini jangan lupa untuk menjalani pola hidup yang sehat supaya tekanan darah kita bisa terkontrol dan lakukan juga beberapa kebiasaan seperti mengurangi konsumsi garam memperbanyak konsumsi buah dan sayuran hindari berat badan yang berlebihan dan terus jaga pola hidup yang sehat Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton Apabila video ini bermanfaat jangan lupa bagikan ke teman-teman kita yang membutuhkan Terima kasih Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat